Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar tentang perbedaan SEO untuk blog dan untuk e-commerce ya atau online shop nanti kita akan belajar banyak istilah baru banyak hal baru ya Insyaallah akan menambah hazanah wawasan terhadap SEO pernah gak sih ada muncul pertanyaan kayak gitu eh bahwa e-commerce itu mempunyai jutaan konten serupa ya kan ke Lazada Tokopedia atau bisa juga situs jual beli kayak OLX terus juga pernah nggak sih muncul pertanyaan bahwa kontennya mereka itu senantiasa ada yang baru dan ada yang masih ada ada yang baru publish dan ada juga yang baru hilang misalnya kayak di OLX di OLX itu kalau nggak salah ya setiap 2 minggu ketika iklan udah laku itu konten akan hilang sendiri dari dari mana dari OLX nah kebayang nggak kalau misalkan kita punya website yang setiap hari itu ada konten-konten yang hilang itu gimana citra atau apa namanya reputasinya di mata Google ya website kayak begitu itu juga berlaku di situs kayak apa Tokopedia Lazada Bukalapak dan mungkin juga Shopee dan seterusnya nah nanti disini saya juga sekaligus sedikit mereview mana dari situs-situs startup ini yang mempunyai SEO paling paling mendekati kaedah-kaedah teori SEO karena dari sekian banyak website ini juga ada diantara mereka yang penerapan SEO menurut saya kurang maksimal oke kalau untuk website blog pada umumnya itu kan kita cuma bikin konten terus eh simpel lah menghindari kanibalis kanibal konten ya kan kanibalization kemudian juga menghindari duplicate konten nanti saya juga akan sedikit jelasin apa sih sebenarnya duplicate konten itu mungkin kalau penjelasannya sedikit nanti kurang kurang apa kurang mewakili saya akan coba bikin satu video khusus duplicate konten langsung aja kita mulai eh kita bisa cek ya di sini dengan keyboard kamu kemeja polos pria di sini muncul banyak situs-situs ya Shopee Shopee Tokopedia Lazada Zalora dan seterusnya di sini coba kita cek dulu saya titik dua ke kokopedia.com kita bisa lihat tuh ada 137 juta konten yang terindeks entah ada berapa juta konten yang serupa ya mungkin kalau di teori kita harusnya dia udah masuk ke kanibal konten tapi nanti saya akan menjelaskan kenapa konten-konten yang harusnya kanibal itu bisa selamat dari Google terus OLX ada 24 juta lazada.com eh .co.id ya 26 juta ini semuanya kalau dicek kayak Shopee Shopee tulisannya gimana gini ya .co.id 156 juta apalagi bukalapak bukalapak.com ini kalau situs kita nggak nggak mungkin begini nah justru dari yang kayak begini kita bisa belajar ada banyak hal yang apalagi kalau kita lihat di apa situs semacam similar web ini situs-situs ini itu mempunyai pencarian yang lumayan dari search engine ini direknya luar biasa ya karena emang brandingnya kan dibentuk terus tapi disini lumayan loh ada dua puluhan search berarti kalau total pengunjungnya ada disini luar biasa Tokopedia sampai dengan 85 juta pengunjung per bulan per apa nih ya per bulan ya harusnya cuma ini juga kan biasanya tingkat akurasinya nggak 100% ya mungkin bisa ratusan juta per bulan atau bahkan lebih lagi yang mana 20 persennya datang dari search engine kalau angkaplah ini 100 juta yang datang berarti ada 20 juta pengunjung dari search engine itu angka yang lumayan gede banget mana tadi ya tadi keywordnya yang saya ambil contoh adalah jual kemeja polos pria disini ini halaman kearsip ya halaman pengarsipan archive nanti disini pembahasan saya mau membahas tentang archive kemudian nanti juga ada pembahasan tentang kanonis atau canonical sama pembahasan tentang toleransi Google kita bahas yang ini dulu eh apa pengarsipan ya sini kalau kita lihat kemeja kemeja polos ini disini ada salah satu web yang muncul ada lazada dengan apa namanya url nya lazada.co.id slice kemeja dash pria ini halamannya yang kalau kita lihat di bagian bawah ya itu ada apa namanya ada ya ini konten gitu loh ini konten yang dibikin memang untuk mendekati teori seo supaya halaman ini lebih seo friendly gitu ya kemeja pria model kemeja pria kemeja pria dalam berbagai kegiatan jual kemeja pria terbaru di lazada nah ini ketika kita melihat halaman kayak gini kemudian kita buka salah satunya misalnya ini di sini kan semua konten-konten itu mirip semua nah sisanya sama ya ini kenapa dia bisa selamat dari Google nah jawabannya bisa kita temukan ketika kita ketik disini kontrol U nah kita lihat source code-nya kita bisa lihat disini di sekilas di di source code-nya ini nggak ada masalah nggak ada hal yang apa namanya ya normal aja tapi ketika kita buka di mana di halaman kedua ya di halaman kedua kemudian kita ini udah berubah ya url nya udah page 2 kita kontrol U lagi kita lihat source code-nya dia udah ada perubahan disini nih apa robotsnya udah diperintahkan untuk tidak diindeks jangan mengindeks halaman ini dan seterusnya beda dengan ini ini robotnya minta untuk diindeks minta untuk dilakukan indexing ini yang yang belum ada page 2 nya ya ini udah ada page 2 nya kayak gitu eee ini yang membuat apa si lazada ini untuk yang halaman-halaman semacam ini menjadi seo-friendly tapi ketika kita cek disini di halaman produknya kita kontrol U ada ada satu hal yang dia sebenarnya kurang maksimal ya nah kurang maksimalnya dimana nanti saya bahas belum kita belum masuk ke situ kemudian disini di tokopedia tokopedia dia juga menampilkan dan apa deskripsi yang tadi saya bilang mirip di lazada ini juga ini juga bagian dari itu deskripsi juga si tokopedia ini beda sedikit perbedaan dengan lazada ini kalau kita kontrol U di halaman ini kita akan menemukan ya sesuatu yang normal aja ya hal yang normal di halaman produknya ketika kita kontrol U ini yang menarik ini mungkin nanti saya bahas lainnya jadi disini secara kurang lebihnya halaman arsipnya mirip ya dengan yang tadi lazada yaitu apa namanya oh kita belum masuk ke page 2 ya mana tadi page 2 nya ini page 2 page 2 page 2 nah nah dia gak ada gak ada no index nya seperti tadi di mana di lazada tapi ini yang menarik ini yang menarik adalah pembahasan selanjutnya itu tentang kanonis atau canonical saya langsung masuk aja pembahasan tentang canonical ya disini si tokopedia memang gak menggunakan teknik no index tapi dia langsung menggunakan menerapkan canonical url di dalam apa namanya pemrogramannya di dalam codingnya disini ada perintah rel canonical ya itu menuju ke halaman pertama jadi bukan page 2 nya bukan page 2 ya walaupun ini diganti page 3 dan seterusnya canonical nya tetap yang ini tetap yang halaman pertama menurut saya yang kayak begini ini lebih tepat nanti saya akan jelaskan khusus tentang canonical ya waduh saya janji berapa penjelasan tadi canonical duplikat konten mungkin saya buatin ini khusus ya buatin penjelasan khusus aja lah kalau sempat nah itu yang membedakan tokopedia dengan lazada kalau di tokopedia dia langsung menerapkan canonical kalau di lazada dia menerapkan noindex nah kita bisa lihat juga di bagian halaman produknya tokopedia kita kita lihat control u ada yang menarik dari tokopedia ini dia itu nggak ada html ini lihat deh jadi abis abis head abis head ini kan head semua nih style ini kan masih head buat yang ngerti coding sampai sini ini kan script itu masih bagian dari head loh terus mana htmlnya kayak gambar judul nggak ada kan jadi si tokopedia ini menerapkan semacam apa sih istilahnya apa ya preload lah ini yang penjelasannya ini agak susah dijelasin jadi nggak ada di halaman ininya halaman htmlnya nggak ada baru ada ketika kita inspect elemen nanti disini nah ini juga hal yang menarik ya yangπ Значит dan ini kita lihat ctrl ctrl F cnt n Canonical nya Gak ada Di halaman produk gak ada Keterangan canonical Tapi kalau Dicari noindex Gak juga Nah Buat kalian yang sampai sekarang Masih bingung Jadi ada 3 hal sebenarnya yang perlu kalian perkuat Pemahaman kalian tentang indexing Pemahaman tentang canonical Dan pemahaman tentang Duplicate content Atau Content cannibal Cannibal content sama aja Segitu dulu Saya mau melanjutkan ke pembahasan selanjutnya Nanti saya kasih kesimpulan Penjelasan di akhir Biar paham ya Ini video ini agak panjang Kita sekarang ke OLX Di OLX ini Bayangin nih Kita ketik iPhone Ada 91 ribu Iklan Yang ditampilkan Kebayang gak ini Istilahnya apa ya Duplicate content nya Atau Kannibal content nya itu Seberapa parah Ini kalau kita ketik Kontrol U Di sini Dia Penerapan Dia menggunakan Canonical Tapi dia tidak Menerapkan No index Kenapa? Karena OLX menggunakan Muat lainnya Bukan next Jadi Dia masih di halaman yang sama Cuma produknya nambah Ini kalau menurut saya Secara SEO kurang bagus ya Muat lainnya Kenapa? Jadi gak nambah Page view nya Page view nya gak nambah ini Cuma dia Cuma ngebuka Page view nya gak nambah Padahal page view itu Bagus banget buat SEO Gitu Nah ini sayang sekali ya Nah Terus Jadi karena dia pakai Muat lainnya Dia gak menerapkan No index Untuk halaman kedua Dah seluruhnya Karena memang Halaman kedua Dah seluruhnya Gak ada Untuk Halaman produknya Untuk halaman produknya Nah ini Ini juga menarik nih Disini Ada Aduh Bingung juga nih saya Halaman produk dulu deh Ini halaman produk Halaman produk Kalau kita ketik Control U Dia pasti Index Sama Penerapan Canonical nya Menurut saya Kurang tepat ya Penerapan Canonical nya Menurut saya Kurang tepat Dah itu Fakta-fakta Yang terjadi Di tiga Tempat ini Tokopedia Lazada Sama OLX Saya akan Ambil Apa namanya Ambil Kesimpulan Sekaligus penjelasannya Dimana dari Ketiga website ini Yang paling Bagus penerapan SEO nya Menurut saya Jawabannya adalah Tokopedia Karena Tokopedia itu Penerapan Canonical nya Tepat Terus Dia gak Dia gak Memaksakan Pakai Noindex Jadi Canonical itu Secara Arti Canonical itu Gini Kalau kita Merujuk ke penjelasan Di google Disini Nah disini Yang perlu Kita nanti Garis bawahi Disini ya Halaman yang Dianggap google Sebagai Paling Representatif Ya Paling Paling Prioritas lah Dari sekumpulan Halaman duplikat Disitus anda Nah Dari sini aja Udah mulai jelas ya Misalnya Jika anda memiliki URL untuk halaman Yang sama Ini kan Khas E-commerce Banget nih Google akan Memilih Salah satunya Sebagai kanonis Jadi Google itu Bisa Membuat Pilihannya sendiri Mana dari Dua halaman ini Yang mau Dijadikan sebagai Kanonis Disini Sekaligus Menegaskan bahwa Sebetulnya Duplikat konten itu Gak apa-apa Sebenernya Duplikat konten itu Gak apa-apa Nih kasih Kalian garis bawah ini Duplikat konten itu Gak apa-apa Yang tidak Boleh itu Adalah Kopas Dari Website lain Jadi Duplikat konten Duplikat konten itu Sebetulnya Istilah Konten yang sama Di website Yang sama Dua konten Atau lebih Di website yang sama Memiliki Informasi Yang sama Di dalam Website yang sama Kayak gitu Google bisa memilih Salah satu Sebagai kanonis Perhatikan bahwa Halaman tidak harus Benar-benar identik Perubahan kecil Dalam pengurutan Dan pemfilteran Halaman daftar Tidak membuat Halaman menjadi Unik Terus Mana ya Nih Nih Googlebot Menemukan beberapa Halaman yang serupa Pada situs yang sama Googlebot memilih Halaman yang dianggap Paling lengkap Dan berguna Kemudian menandainya Sebagai kanonis Ini Masih Yang tadi Penjelasan awal Terus Dia akan membuat Keputusan Bahwa yang paling Sering di crawl Nanti adalah Halaman kanonis Sedangkan yang duplikat Tidak terlalu sering Di crawl Nah ini Sekali lagi Sebenegasan lagi Duplikat konten itu Tidak apa-apa Nah ini Perlu ada Pemahaman khusus lagi Tentang duplikat konten Yang tidak apa-apa Dan apa-apa Google memilih Halaman kanonis Berdasarkan sejumlah faktor Seperti Penayangan halaman Melalui HTTP atau HTTPS Kualitas halaman Kemudian URL Dalam peta situs Dan pemberian label Jadi pemberian label Itu akan Apa namanya Akan membantu Google 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 Ini loh Web kan Halaman kanonikal Saya yang ini Gitu Anda dapat menunjukkan Preferensi Anda Ke Google Menggunakan teknik ini Nah ini kan Tetapi Google Juga dapat memilih Halaman kanonis Yang berbeda Dengan pilihan Anda Walaupun kita Sudah ngasih Real kanonis Google Tetap bisa Ngambil kesimpulan sendiri Berdasarkan algoritma Yang dia punya Dengan berbagai alasan Karena berbagai alasan Nih Ini yang mau saya Garis bawah ya Jadi Penggunaan Noindex Dan canonical Itu lebih Di dalam konteks E-commerce Itu lebih Mantep Ketika kita pakai Apa namanya Kanonis Kanonikal Karena Dia lebih Relevan Untuk kebutuhan Yang sangat kompleks Ya mewakili Jadi kalau di Tokopedia tadi Ya untuk halaman ini Halaman pertama First page Dia Dia ngasih Kanonis Kanonisnya yang merujuk Ke halaman ini Untuk page 2 Ada perintah Kanonis Untuk canonical Dia merujuk juga Ke halaman pertama ini Halaman ketiga Keempat dan seterusnya Juga merujuk Ke halaman pertama ini Tapi ketika kita Masuk ke Artinya halaman kedua Halaman ketiga itu Sama Tokopedia Tetap Index Gak apa-apa Di lakukan indexing Tapi Kanonisnya Kesini Gitu Kasih perintah Ke google Ini yang prioritas Sedangkan halaman 2 Dan halaman 3 Yang duplicate content itu Itu bukan Preferensi Content Yang ingin dimunculkan Dan ketika masuk Ke halaman Apa Produk Yang menarik adalah Kanonisnya Tidak ada Nah Nol Canonicalnya Nol Artinya Ya sama Kayak Apa namanya Karena ini kan URL udah berbeda ya URL udah kayak gini nih Artinya ketika Halaman ini Memiliki konten yang serupa Dengan keyword yang serupa Dan seterusnya Dia Dia Di halaman google Akan Di Apa namanya Jatuhnya itu jadi Kanibal ya Konten kanibal Konten kanibalnya itu Terjadi disini Di Mana Ini Di semua konten-konten ini Ketika kita buka satu-satu Nah halaman-halaman ini Adalah halaman-halaman Konten kanibal Dan memang Tokopedia Gak ada urusan Gak ada kepentingan Bahwa halaman-halaman ini Produk-produk ini Muncul di halaman satu google Walaupun Ada banyak kasus Di keyword-keyword Yang kita ketik di google Yang muncul Ada langsung halaman Produk Karena itu Udah Udah terserah google aja Yang kayak gitu-gitu Udah terserah google Nah Sedangkan si Siapa Lazada ini Dia Kelirunya itu Menurut saya Kekurangannya adalah Di Halaman produknya Dia kasih Canonical Mana tadi Nih Canonicalnya Mengarah ke URL produk juga Ini menurut saya Kurang Tepat Hai Lazada Boleh lah Jadiin Saya sebagai penasihat SEO-nya Ini menurut saya Kurang tepat ya Kayak begini ini Kurang tepat Mendingan ini Gak ada sekalian Gitu Mendingan gak ada sekalian Daripada ada Terus Kita kayak ngasih tau ke google Tapi cara ngasih tau kita tuh Gak pas gitu Dengan teorinya google tuh Gak pas Yang Hal yang sama juga terjadi Di OLX ya Di OLX ini Di halaman Apa di halaman Produknya Itu ada Canonis Ada canonicalnya Ini kurang tepat Sehingga Ketika kita cek Disini Dimana Di Similar web Ya Juaranya Tetap Tokopedia Tokopedia Bisa menantangkan 20 juta Pengunjung Dari search engine Sedangkan OLX Ya ini juga Mungkin biar Apple to Apple Kita pakai Lazada Atau Bukalapak Nah saya belum review Bukalapak Lazada aja lah Udah kadung Lazada Eh bukan gini Compare Sehingga kita bisa Lihat Ini Lazada Yang oran Lazada 30% Secara persentase Memang besar Tapi secara Total akumulasinya Tetap Menang Tokped Ya karena Disini ada 100 juta Ya anggaplah Ini 30 juta 28% 30% Ya 30 juta Melawan 30% Dari 30 juta 10 juta Gitu gak 30 juta 10 juta Per bulan Atau kita Kompetitor Kompetitornya Bukalapak Kita coba Nah Bukalapak Juga udah kalah jauh Sama Tokped Dari Sisi Pencarian Oh tapi ini Bukalapak Pencariannya Sourcenya gede juga Karena Brandnya Kurang Brand awarenessnya Kurang Orang lebih suka Directnya langsung Ke Tokped Kayak gitu Ya itulah Apa namanya Sedikit ya review Yang jelas Ini yang terakhir Yang terakhir Tentang Toleransi Google Jadi Google itu kan Begini Google itu kan Cara kerjanya Dia ingin Nah kalau yang toleransi Google Ini opini pribadi saya aja Cuma ini make sense lah Buat saya sih Seenggaknya buat saya make sense Toleransi Google Google itu kan Mau menampilkan Informasi yang useful Bermanfaat ke Mana Ke usernya kan Ketika orang cari jual Iphone bekas Maka Pusat Atau tempat Dimana banyak Iphone bekas Yang itu Trusted Benar-benar Terpercaya Itu kan Ya di e-commerce Dan Situs jual beli Maka Google juga harus menampilkan Situs-situs yang relevan Dengan kebutuhan user Gak mungkin lah Dia gak menampilkan Tempat Dia menampilkan tempat-tempat Yang Tidak Terpercaya Kan gitu Nah ini yang saya maksud Dengan toleransi Google Google itu Memberikan ruang Khusus ya Terhadap e-commerce Marketplace Situs jual beli Sehingga ketika ada Hal-hal yang sebetulnya Itu menyalahi Kaedah-kaedah Google Terkait duplikat Konten itu Dan penerapan-penerapan Lainnya Itu masih Ditolerasi Dibolehkan Nah dari mana Google tahu Ini situs Yang trusted Dan seterusnya Ya dari brand Dari Ini kan semua Ini Shopee ini kan Ada di seluruh dunia Ada di Asia Tenggara ya Kalau gak salah ya Pokoknya di Asia lah Tokopedia Dia juga brand Ors nya tinggi Dimana-mana ada Bukalapa Dan seterusnya OLX Itu di seluruh dunia Ada Jadi itu yang membuat Situs-situs ini Diberikan ruang Atau perlakuan Khusus tersendiri Karena Situs-situs ini Memang terpercaya Cara kerjanya Cara Apa Walaupun ada hal-hal Yang sedikit menyalahi Kaedah-kaedah Google Kira-kira seperti itu Si penjelasannya Nah Terus Gimana dengan kita Ketika kita mau membangun E-commerce Ya misalkan Kita masih UKM lah Atau memang Sudah perusahaan Tetapi tidak sebesar Google Dan seterusnya Kita punya produk Misalnya Tentang Pertanian Produk-produk pertanian Mulai dari Pupuk Terus Bibit Mesin Apalagi Nutrisi Dan seterusnya Ya itu penyusunan Apa namanya Penyusunan Struktur website nya Menurut saya Ikuti cara Yang dilakukan oleh Tokopedia Ini So far sih Ini menurut saya ICO nya paling bagus Ya Mungkin juga Bukalapak Saya pernah Cek juga Bukalapak Juga bagus Bukalapak Sama Toko Itu mirip Banget Ininya Engine Di dalamnya Juga mirip Tadi yang Saya bilang Gak menampilkan HTML Kalau gak salah Bukalapak Juga begitu Jadi Jadi Rujukan Untuk SEO Ecommerce Yang so far So good sih Menurut saya Tokopedia Mungkin juga Bukalapak Saya belum Cek lagi Itu aja ya Jadi kalau Di blog itu Memang Gak sekompleks Disini Jadi kalau Disini itu Ada Pengarsipan Ada Canonical nya Perlu diperhatikan Sama Apa namanya Indexing ya Masalah indexing Itu juga perlu Diperhatikan Kalau menurut saya Ini akan Lebih bagus lagi Ketika Tokopedia ini Juga menerapkan Indexing ya Sejauh ini Saya belum melihat Ada Perintah-perintah Indexing di Tokopedia Ini ke depan Di update Atau gimana Saya juga gak tau Akan lebih bagus lagi Kalau penerapan Indexing juga Di Di implementasi Di website mereka Wah ini video Panjang banget Saya gak tau Ini ada berapa Menit Ya pokoknya Gitu deh Semoga Bermanfaat Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Bisa disampaikan Di bawah Segitu aja Kayaknya Ini wawasan Menarik Penting Oh iya Ini Bisa juga Baca Ini ya Referensi-referensi Seputar Canonical Kemudian Tentang Duplikat Konten Ini di Nilpate Lumayan bagus Penjelasannya Terus juga Baca SEO For e-commerce Ini menarik juga Untuk dipelajari Biar kita tau SEO untuk website Untuk personal blog Untuk Corporate Untuk e-commerce Untuk Apa lagi Untuk jualan produk Jualan jasa Itu kayak gimana Pendekatannya Biar kita mempunyai Banyak opsi Sehingga Nanti ketika kita Menemukan kasus-kasus Implementasinya Bisa tepat Oke lah Mungkin itu aja dulu Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya